Ratusan orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat beruncuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Sempat terjadi kericuhan antara pendemo dengan polisi karena pendemo berusaha menerobos pintu pagar kantor Gubernur. Masa yang geram karena tidak segera ditemui Gubernur Jawa Timur berusaha masuk dengan merobohkan pintu pagar kantor Gubernur dan menerobos barikade polisi yang berjaga. Masa pun akhirnya bisa terkendali dengan pendekatan persuasif petugas kepolisian Polrestabes Surabaya. Permasalahan biaya kesmaskin ini sangat kompleks sekali. Sehingga banyak masalah-masalah yang timbul terutama setelah terbitnya peraturan Gubernur yang baru ini. Masalahkan tidak bisa mengakses dan kesulitan untuk mengakses pembiayaan kesehatan ini. Terima kasih. Masa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat yang berasal dari Bangkalan dan Sampang menuntut penghapusan Peraturan Gubernur No. 16 tahun 2022 karena dirasa pergub tersebut sangat merugikan rakyat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sonny Hermawan, Ainews melaporkan.